Terima kasih, thank you for the opportunity. Halo Pak Anies, saya Adiria, I'm the editoring chief of Saudis Asia Today, Excellencies, Bapak dan Ibu. I came here yesterday Pak untuk mendengarkan pidato dari kandidat yang lain, tapi dari kemarin dan hari ini saya belum melihat media itu masuk di dalam hal yang penting untuk foreign policy, your future foreign policy. Padahal kami sebagai media di Indonesia merasakan setidaknya yang berasa banget adalah saat ada perang Rusia dan Ukraina dan juga di Palestina Israel sekarang ini, kami mendapatkan banyak sekali semburan informasi dari perspektif masing-masing negara. Jadi untuk Rusia dan Ukraina, I am in the same group with Pak Fasil, first Pak Fasil, ya hi Pak, ya, so we got the perspective from the Ukrainian side, from the WhatsApp group, dan saat yang sama juga Russia Today dan media-media dari Russia juga reach out ke kami untuk menyampaikan perspektifnya mereka. Begitu pula di perang, sorry, di konflik Palestine-Israel sekarang ini, kami juga mendapatkan banyak sekali semburan informasi dari pihak-pihak yang terlibat di sana. Nah, tadi Bapak menyebut di dalam presentasi soal soft power diplomacy, yang menurut saya itu memang sangat penting. Kita sudah sangat visioner sekali tadi yang sudah disampaikan, target Indonesia ke depan, cita-cita Indonesia ke depan, tetapi how to make Indonesian voice and Indonesian perspective heard internationally, apakah, sorry, bagaimana pelibatan media dalam hal ini. Itu Pak, terima kasih. Kalau di dalam powerpoint kami, kalau boleh ditayangkan ulang slide sebelum ini, sebelum terima kasih, sebelum lagi, sebelum lagi, sebelum lagi, sebelum lagi, nah ini dia, yang paling bawah. Kami melihat pentingnya, ada pemulihan institusi, disini terkait dengan media, penyehatan demokrasi, kebebasan pers, lalu pemberantasan korupsi. Ini garisnya. Jadi kami melihat, satu, memberikan ruang untuk kebebasan pers. Yang kedua, Pak Ibu sekalian, menghadirkan Indonesia di dunia, itu statement. Kalau program, harus ada anggarannya. Ada anggarannya. Dan kita ini tidak pernah serius mengalokasikan yang cukup untuk diplomasi global. Baik itu media, budaya, sosial. Itu pismil. Kalau ini menjadi strategi, maka semua harus alokasikan yang cukup. Dan menurut hemat kami, kalau itu dilakukan, termasuk teman-teman media, itu dua. Satu, media domestik ke sana, yang tidak kalah penting adalah mendatangkan media global ke Indonesia. Itu punya dampak yang luar biasa. Jadi, misalnya, kalau terkait dengan, ada recent conflict di sini, di sebuah lokasi, maka atau recent event, negara itu memberikan kesempatan kepada media-media kita untuk bisa berada di sana. Untuk kemudian bisa hadir di sana. event-event kultural, event pendidikan, bisa didorong untuk ke sana. Harus ada alokasi anggaran yang cukup. Selama ini itu kurang diberikan. Lalu, exchanges, in term of journalist, editor, menurut saya ini penting sekali untuk kita berikan kesempatan untuk bertukar. Sebagai ilustrasi, Pak, kita pernah mendatangkan jurnalis-jurnalis sastra budaya dari Jerman dalam angka yang cukup banyak. Mungkin 20-30 mereka datang ke sini untuk berkeliling di Indonesia, menulis tentang sastra budaya Indonesia. Dan itu dampaknya sangat besar. Jadi, kami melihat teman-teman media punya peran, satu, dijamin kebebasannya. Yang kedua, didukung program-programnya untuk bisa hadir di dunia internasional. Yang ketiga, jurnalis global bisa datang ke sini dan berada di Indonesia untuk waktu yang cukup panjang. Dan itu membutuhkan keterbukaan dari kita untuk memberikan ruang ke situ. Begitu ya contohnya. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!